hasil sinarnya ini untuk jarak dekatnya kuning jarak jauhnya putih ya ini kalau saya dem ya ini jarak dekat kuning jarak jauhnya putih seperti ini wih terang sekali ya wih terang sekali ya kalau saya matikan jarak dekatnya untuk dem aja putih aja seperti ini wih mantep ya wih mantep ya oke ketemu lagi dengan saya di kurnia di channel nah pada video kali ini saya akan mereview mini pro g 3 lensa kc versi 2 dengan cut off lensa ya ya wadnya tuh wadnya 70 watt jadi satu set itu 70 watt satu bijinya kurang lebih 35 watt nanti akan saya ukur dengan wattmeter supaya memang benar-benar wadnya sesuai yang tertulis ini ya bahkan bisa lebih dari ini ini akan saya buktikan ya lalu untuk pembeliannya bisa di tokopedia kurnia di channel untuk reviewnya di YouTube kurnia di channel lalu untuk di shopee ada kurnia di channel juga Oke langsung aja kita lihat untuk bagaimana lightnya nah nah seperti ini untuk kotanya ya seperti ini kita buka seperti ini ya kita langsung aja kita lihat fisiknya nah untuk fisik mini pro g kc versi 2 ini untuk body ya kita pas body dulu ini bodinya full metal besi banyak yang beredar di luaran dia bodinya sekarang plastik ya kalau bodi plastik itu apa kelemahnya ya kalau panas dia akan leleh bahkan bisa terbakar ya kalau bosib bodi bosib besi seperti ini ya mau panas pun dia awet enggak akan leleh ya ini bodi full besi baik untuk cover lensa depan tengah maupun sampai belakang ini full besi semua jadi jangan khawatir untuk beratnya ini cukup lumayan berat ya seperti ini untuk bodinya ini full besi nah seperti ini lalu untuk lensanya nah ini lensa yang spesial dari kc ya kalau kita misalnya disini dia tidak benar-benar bulat yang nah kalau lubang bulatnya ini memang benar-benar bulat kalau untuk dudukan dari lensanya sampai untuk mata lensanya kalau kita bisa lihat dari dekat ini tidak benar-benar bulat dia seperti mata mengkerucut ya kalau kita bisa karena dia ada apa karena dia ada cut off lensanya kalau kita bisa lihat di sini ini ada cut off lensa bagian atas bawah hitam ini tas bawah atas bawah sehingga tidak menyebabkan apa untuk matanya dan mengkerucut sehingga tuh hasil sinarnya dia tidak akan bikin silau ya nanti akan saya tunjukkan saat saya tes ya takkan buktikan di jalan juga apakah silau atau tidak ya oke untuk warna sinarnya dia ini sinarnya untuk jarak dekat kuning jarak jauh putih kalau mau ingin jarak dekatnya saya ingin putih jarak jauhnya kuning bisa posisi nanti pasang dibalik seperti ini jadi yang bawah ini yang atas dan mounting ini harus dilepas tapi kalau posisi gini itu dekatnya kuning jauhnya putih tinggal dibalik aja sebenarnya mudah ya lalu disini untuk kabelnya ya ada tiga kabel ya ini kuning hitam dan merah untuk merah ini untuk sinar output sinar putih untuk hitam ini masa atau negatif aki untuk kuning ini adalah untuk output plus sinar kuning seperti itu ya kuning untuk sinar kuning putih merah untuk sinar putih yang hitam ini untuk masa ya kalau paham kelistrikan mobil pasti bisa pasang sendiri tapi kalau nggak paham langsung aja bah di bengkel simple langsung pasang selesai tinggal kita menikmati hasil sinarnya ya seperti ini satu set isi dua biji ya jadi seperti ini satu set isi dua biji untuk harganya ini sekarang masih murah sekali untuk harga sekarang masih Rp850.000 saja satu set seperti ini sangat murah sekali dengan hasil sinarnya yang saya jamin sangat puas nanti akan saya tunjukkan kan saya buktikan saya pasang di mobil saya ya seperti itu untuk harga saat ini masih Rp850.000 jika ada kenaikan harga nanti akan saya update update di deskripsi ya jadi jadi misalkan next next time nanti satu bulan dua bulan tiga bulan lagi harganya naik jangan ngomong kok harganya nggak sama dengan di video nanti dibaca dulu di deskripsinya ya kalau ada update harga nanti akan saya info di deskripsi Oke langsung aja kita ukur berapa besar watnya apakah sesuai yang tertulis di kotaknya atau hanya gimmick aja ini akan saya buktikan ya Oke langsung aja saya kurwajah dengan watt meter Oke sekarang selanjutnya kita ukur berapa besar watnya ya dari sinar kuningnya maupun putihnya ya di sini saya menggunakan wattmeter ya kalau kita bisa lihat di sini ini saya set di 14,6 volt yang dimana voltase ini adalah voltase saat mobil hidup mobil jalan ya kita kenapa nggak set di 12 volt karena ini kita mini proj ini kan kita hidupkan saat mobil hidup jalan bukan saat mobil mati ya oleh sebab itu kita set defaultnya 14,6 volt supaya sesuai dengan aktual sesuai dengan kenyataan saat mini proj ini kita hidupkan saat mobil hidup atau di jalan ya karena untuk mobil hidup jalan dia voltnya di 14 volt ke atas ya oke langsung aja kita coba berapa besar watnya ya ini saya arahkan ke bagian wattmeternya seperti ini nanti yang sinar yang ini ya yang hidup yang mini proj yang ini kita lihat hasil sinarnya ya di sini untuk kabelnya ini sudah saya arahkan ini kabelnya untuk hitam ke negatif ya menuju ke mini proj yang ini ya ini saya akan hubungkan untuk kabel kuningnya nah ini ya hitam kuning saya hubungkan lalu kita lihat nanti berapa watnya Hai nah seperti ini ya untuk kita bisa lihat untuk sinarnya dia sudah hidup ya hidup kita bisa lihat berapa besar watnya kita bisa lihat 35,3 watt ya jadi satu mini proj ini dia watnya 35 untuk kuning lalu untuk putihnya kita bisa lihat watnya ini kembali ke 0 ya kereset 0 kita lihat watnya untuk yang sinar putih lalu sinar putih kita bisa lihat watnya 35,2 watt juga sama ya seperti itu ya selanjutnya kita coba untuk mini proj yang satunya ya berarti untuk satu mini proj ini untuk satu sinarnya dia 35 watt ya ini sudah kita kita tes uji lalu selanjutnya kita tes untuk yang satunya ini kan dia sepasang kita beli dapatnya akan sepasang ini ya saya akan membukankan negatif wakil dulu negatif wakil saya hubungkan lalu kita hubungkan ke sinar kuningnya kita coba sinar kuning kita bisa lihat wakilnya sama ya 35 watt bahkan bisa 35,8 buat untuk sinar kuningnya 35 watt lalu untuk sinar putihnya kabel merah bisa lihat dia wakilnya juga 35 watt ya jadi kalau digabung ya kalau kita pasang di mobil nah ini dua biji ini ya ini tiga saat kita hidupkan kuning semua misalkan darah dekat totalnya dia 70 watt 35 35 total 70 watt jadi sesuai dengan yang tertulis di kotak ya jadi di kotak itu tidak hanya apa jangan aja jadi sesuai Oke sebelumnya yang berminat untuk pembelian mini proj ini bisa langsung link pembelian di deskripsi ya ada sope dan tokopedia Oke langsung aja kita lihat bagaimana kefokusan sinarnya akan saya tunjukkan saya akan sorotkan ke tembok nanti kita bisa lihat untuk fokus sinarnya bagaimana setelah kita lihat fokusnya terakhir kita akan uji di jalan saya akan pasang di mobil bagaimana hasil sinarnya di jalan Oke jangan lewatkan selalu tonton videonya jangan diskip ya supaya bisa paham bisa tahu memang benar-benar untuk kualitas sinarnya oke sekali sekali lagi link pembelian di deskripsi ada sope dan tokopedia Oke langsung aja kita coba tes langsung untuk kefokusan sinarnya dari mini proji kasih versi dua ini tonton terus dunia sampai selesai Oke untuk mini projek kasih versi dunia duanya sudah saya hidupkan ya ke hasil sinarnya wih kuningnya pekat sekali padat sekali ya kita bisa lihat spesialisasinya untuk pasif versi 2 adalah ada cut off lensanya di bagian lensanya nah sini atas bawah ya Oke langsung aja kita lihat untuk hasil sinarnya ya seti ini saya akan hadapkan ke depan wih untuk sinarnya ya kita bisa lihat di sini untuk kuningnya bisa padat seperti ini ya ini hanya satu biji aja loh yang saya hidupkan ini kalau kita pasang dua pas satu pasang ya dua biji ini bisa sangat terang sekali ya hasil sinarnya ini kita bisa lihat di sini ini untuk hasil sinarnya kuning seperti ini kita bisa lihat cut off lensanya disini rapi sekali dia tidak nyebar ngeflare atau blubber ke atas enggak ada ya sehingga untuk pengendara depan kita bisa atur set seperti ini pengendara depan tidak akan silau ya ini tuh jarak dekat kuning jarak jauhnya putih seperti ini nah ini jarak jauhnya putih seperti ini ya jadi saat kita low beam jarak dekat kuning jahit beamnya putih seperti ini misalkan kita mau balik saya mau putihnya jarak dekat ya tinggal dibalik aja posisi mini prosesnya dibalik seperti ini maka untuk putihnya jadi jarak dekat kuningnya jadi jarak jauh seperti itu ya kita bisa lihat di sini ini untuk kuningnya seperti ini wih padat sekali ya sangat terang sekali oke sekali ini ya ini sangat membantu untuk penerangan di jalan saat hujan maupun kabut ya ini untuk kuning aja seperti ini lalu untuk putih aja kita lihat fokus sinarnya nah untuk putih aja seperti ini misalkan ini kita balik posisinya putih kita buat untuk jarak dekat seperti ini ya kita bisa lihat dia sinarnya masih fokus ini fokus sehingga mau kuning atau putih kita jarak dekat tidak akan bikin silauh pengendara depan ya lalu jarak jauhnya jadi kuning seperti ini kalau kita balik posisinya nah seperti ini ya jauhnya jadi kuning ya jadi untuk mini proses ini yang mau saya jarak dekat putih ya tinggal balik posisinya kalau mau jarak dekat kuning ya posisinya seperti standar seperti ini nah seperti ini ya ini kuning jarak jauhnya putih seperti ini nah ini seperti ini ya oke langsung aja ini akan saya pasang di mobil ya untuk hasil sinarnya bagaimana untuk mini proji kasih versi 2 ini ini akan saya pasang di mobil yaitu satu set dua pasang nah ini satu set yang akan saya pasang di mobil ya jadi ini akan dua-duanya akan saya pasang di mobil bagaimana nanti hasil sinarnya dari kedua mini proji kasih versi 2 ini karena kita beli satu kotak itu harga Rp850.000 untuk sekarang itu dapat satu set dua biji seperti ini jika ada kenaikan harga nanti akan saya update di deskripsi ya jadi yang bertanya harganya kok enggak sama dengan di deskripsi dengan video bisa dibaca di deskripsi dulu ya mungkin ada update harga disana ya Oke langsung aja kita pasang untuk mini proji kasih versi 2 ini di mobil kita lihat hasil sinarnya di malam hari Oke tonton terus videonya sampai selesai Oke ini mini proji kasih versi 2 yang sudah saya hidupkan ya ini untuk sinar kuning kita bisa lihat di sini mini proji kasih versi 2 kita bisa lihat di sini dia ada cut off lensanya ya ini mini proji kasih versi 2 untuk sinarnya kita bisa lihat di sini wih terang sekali ya sinarnya dia kuningnya padat sekali terang sekali Oke lalu saat saya menjauh seperti ini ya untuk sinarnya tidak silau sama sekali ya kalau silau itu seperti ini ya ini silau pas dengan sinarnya nah ini posisi mata kepala di sini ya ini terlihat tidak silau sama sekali ini dan kita bisa lihat untuk pancaran sinarnya kita bisa lihat untuk pancaran sinarnya Hai dia ke bawah ya enggak ke atas dan rata ke aspal dia tidak ke atas seperti ini ya Oke lanjut aja kita langsung coba di jalan Bagaimana hasil sinarnya ini untuk jarak dekatnya kuning jarak jauhnya putih ya ini kalau sedem ya ini jarak dekat kuning jarak jauhnya putih seperti ini wih terang sekali ya wih terang sekali ya kalau saya matikan jarak dekatnya untuk dem aja putih aja seperti ini wih mantep ya wih mantep ya ini untuk mini proji untuk jarak dekatnya kuning seperti ini Oke langsung aja kita coba di jalan ya Bagaimana hasil sinarnya saya enggak akan hidupkan headlamp sama sekali ya kalau saya hidupkan headlamp seperti ini nah ini ini saya matikan mini proji nya ini headlamp bawaan mobil saya hidupkan mini proji headlamp saya matikan jadi saya murni pakai mini proji aja apakah mini proji ini bikin silap pengendara depan di jalan ya saya akan tunjukkan ya saya akan coba di jalan ini untuk hasil sinarnya kita bisa lihat ini dari dalam mobil seperti ini terangnya kuningnya pekat sekali sehingga saat kita gunakan hujan saat kita gunakan untuk daerah kabut itu sangat enak sekali ya sangat membantu penerangan di jalan ini jarak dekat kuning jarak jauhnya putih seperti ini wih masa nggak mau punya mobil sinarnya seperti ini jarak jauhnya lihat wih langsung jadi siang ya wih itu seperti itu ya ini murni hasil sinar dari mini proji aja satu set ya seperti apalagi kalau kita pasang dua set wah ya tambah terang sekali ya ini saya coba di jalan ya saya buktikan apakah mini proji proji ini silau atau tidak ke pengendara di jalan ya nanti akan saya tunjukkan untuk hasil sinarnya ya nah ini saya tunjukkan di jalan hasil sinarnya nah ini ya kita bisa lihat hasil sinarnya dia kuning saja di bawah ya tidak nyebar ke atas kita bisa lihat di mobil di depan ya dan kita lihat untuk pengendara depan tidak memberi balasan dimersama sekali ya pengendara depan tidak merasa silau dengan mini proji kasih versi 2 ini kita bisa lihat disini nah ini ya untuk hasil sinarnya sangat terang sekali sangat pekat sekali dan sangat memuaskan ya untuk digunakan jalan untuk dimer ya misalkan saya mau nyalip seperti ini kita dimer wih sinarnya bisa terang pekat seperti itu ya untuk hasil sinarnya nah ini kita bisa lihat hasil sinarnya ini saya menggunakan mini proji kasih versi 2 aja seperti ini ya untuk jarak dekat kuning mau jarak dekat dibuat putih ya bisa seperti yang video saya tadi untuk posisi pemasangannya tinggal dibalik saja jadi dekat putih jauhnya nanti jadi kuning seperti itu ya kalau ini saya sukanya dekat kuning jauhnya putih ini jarak dekat kuning jarak jauhnya putih seperti ini wih terang sekali ya kalau sudah saya dimer ya sebentar lagi saya dimer kita lihat pengendara depan apakah kelihatan wajahnya wih langsung kelihatan semua wajahnya ya sangat terang sekali ya oke bagi yang berminat untuk mini proji kasih versi 2 ini langsung aja di order link pembelian saya saya sertakan di deskripsi ya ada Shopee dan Tokopedia langsung aja di order di sana oke itu tadi ya review saya tentang mini proji kasih versi 2 ini kita sudah tes untuk hasil sinarnya kita sudah ukur dari wajah lalu kita lihat untuk kefokusan sinarnya baik kuning maupun putihnya itu sangat bagus sekali rapi sekali dan fokus kita lihat buatnya juga tadi real 70 watt satu pasang ya lalu kita uji di jalan kita lihat hasilnya di jalan itu sangat terang sekali baik sinar puningnya maupun putihnya ya jadi sangat membantu sekali untuk menambah penerangan di mobil dan yang pasti untuk mini proji kasih versi 2 ini spesial tidak akan bikin silauh pengendara depan karena apa untuk mini proji kasih versi 2 ini dia ada cut off lensanya seperti ini kita bisa lihat sini di lensanya dia ada seperti hitam-hitamnya di semua lensanya ya jadi semuanya lensanya ada hitam jauh jadi tidak benar-benar bulat itulah keunggulan dari mini proji kasih versi 2 sehingga tuh sinar pancarannya dia terang tapi tidak silauh ke pengendara depan oke yang beri-i lihat langsung aja di order link pembelian akan saya sertakan di deskripsi ada Shopee dan Tokopedia ya langsung aja di check out di sana di order di sana dan mini proji ini bisa untuk semua mobil dan posisinya ditaruh di grill ya yang kalau kita bisa pasang pasti bisa masang ini ya ini bisa cocok untuk semua mobil jadi intinya ini universal mobil apapun yang mau jadi set dan mau jenis merek mobil apapun mobil truk bis pun juga bisa semua mobil bisa baik mobil Jepang mobil Eropa pun bisa ya oke langsung aja sekali lagi untuk link pembelian di deskripsi ada Shopee dan Tokopedia langsung aja di order di sana oke sekian aja video dari saya itu tadi review tentang mini proji kasih versi 2 ini terima kasih semoga video ini bermanfaat salam selalu rancar rezekinya amin terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih